Petugas berhasil mengevakuasi Melanie Bonner, seorang pendaki perempuan berkewarga negaraan Swiss yang jatuh di jurang bukit anak darah kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada minggu dini hari. Korban sebelumnya datang ke Sembalun pada Jumat siang, namun hingga Sabtu tidak kunjung kembali. Tim yang mencari korban menemukan kendaraan yang disewa korban di parkir di kebun bambu tak jauh dari bukit anak darah. Setelah proses pencarian, korban ditemukan berada di dalam jurang sedalam 100 meter di bukit anak darah yang merupakan kawasan hutan lindung Rinjani Timur. Proses evakuasi berlangsung cukup lama sambil menunggu peralatan lengkap karena medan lokasi jatuhnya korban cukup terjal dan jurat. Tim lengkap dengan peralatan lengkap sudah turun ke bukit darah, anak darah di jurang dan melaksanakan evakuasi oleh tim SAR bersama Bores, gabungan dengan DNI, masyarakat setempat. Saat ini jasad korban sudah berada di RS Bayangkara Mataram untuk proses otopsi. Pihak terkait juga sedang berkoordinasi dengan keluarga untuk pengembalian korban ke negara asal. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana RTV Terima kasih telah menonton!